Intro Anda kembali bersama kami di Lapor Polisi Sesosok mayat ditemukan di tumpukan batu pemecah ombak di kampung Lueng Bimba Kabupaten Pidijaya Aceh Ya, berbersama yang tersebut pertama kali ditemukan oleh sejumlah warga Sama mancing ikat di tepi mata Intro Masyarakat Gampung Lueng Bimba Kecamatan Merah II Kabupaten Pidijaya Aceh Digegayarkan dengan penemuan mayat di pinggir pantai pada Sabtu sore Mayat korban dievakuasi petugasar bersama warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya Korban diketahui bernama Rian Hidayat, 18 tahun, warga Marelan Medan Sumatera Utara Korban tenggelam dan terseret ombak di Pantai Merah Setia, Kecamatan Merudu, beberapa hari lalu Mayat korban pertama kali ditemukan oleh dua orang yang sedang memancing ikan di pinggir pantai di kawasan Gampung Lueng Bimba Mayat yang didapat itu oleh orang mancing yang di batu itu Batu ya Jam berapa tadi dapatan mayatnya? Berpisar jam 4 lebih kurang lah Jam 4 lebih kurang Berarti orang lagi memancing melihat mayat ya? Melihat Sementara itu pihak keluarga korban juga sudah memastikan bahwa mayat tersebut adalah keluarganya Dari Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa, melaporkan Sementara itu pemirsa seorang karyawan toko emas di Kabupaten Beli Serdang, Sumatera Utara Mencuri 10 gram emas dari tempat ia bekerja Iya, dan aksi karyawan itu terekam kamera pengawas toko Rekaman kamera pengawas menunjukkan pencurian oleh salah satu karyawan toko emas di Jalan Irian, Kabupaten Beli Serdang, Sumatera Utara Pelaku mencuri 10 gram dari emas yang dititipkan pelanggan ke pemilik toko untuk ditempa menjadi gelang Pemilik toko kemudian meninggalkan emas ini Tak lama kemudian, ketika ia kembali, plastik berisi emas yang ia letakkan di atas meja telah hilang Merasa menjadi korban pencurian, pemilik toko membuat laporan pengaduan ke Mapolsek Tanjung Morawa Polisi telah mengetahui identitas pelaku dan kini pelaku diburu tim reskrim Polsek Tanjung Morawa Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Amirudin, AINews, melaporkan Selanjutnya, truk bermuatan 50 karung jagung terbalik dan menutupi sebagian badan jalan poros kecamatan Lau, Kebupaten Maros, Sulawesi Selatan Ya, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Namun, lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan tersendat karena mautan truk berserakan di jalan Kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan jagung terjadi tepat di depan Makoko Dim 1422 Maros Jalan Poros Selatan Lau, Kebupaten Maros, Sulawesi Selatan Akibat kecelakaan ini, puluhan karung berisi jagung berserakan di jalan poros kecamatan Lau, Kebupaten Maros, Sulawesi Selatan Petugas langsung mengevakuasi truk tersebut guna mencegah kemacetan panjang Dugaan sementara, kecelakaan terjadi akibat pengemudi truk lepas kendali saat akan menghindari kendaraan di depannya Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini Kini, supir dan truknya diamankan di unit lakalantas Polres Maros Dari Kebupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainews melaporkan Ya ini masih dari informasi kecelakaan pemirsa Ada sebuah minibus yang ditumpangi oleh satu keluarga terjun ke parit di tepi Jalan Trans Kalimantan di Pulang Pisau Kalimantan Ya, dan enam orang tewas termasuk sopir dan juga seorang balita Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga terperosok ke dalam parit di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sakakajang Pulang Pisau Kalimantan Tengah pada minggu pagi Enam orang tewas dalam peristiwa ini Selain sopir dan empat orang lainnya, terdapat seorang bocah yang turut menjadi korban kecelakaan tunggal ini Keenam orang yang meninggal dunia dibawa ke puskesmas Jabiran Raya untuk diotopsi Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas unit lakalantas Polres Kabupaten Pulang Pisau Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Ainews melaporkan Ya, baik-baik saja, jangan kemana-mana karena seperti biasa, Bang Ano akan hadir di segmen berikutnya Ya, tetaplah bersama kami di Lapor Polisi Anda Lapor, kami sampaikan